Hai bunda, hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan puding yang cantik ini Puding ini sangat cocok untuk ide jualan, isian snack box maupun untuk acara keluarga Bagaimana cara buatnya dan apa aja resepnya, yuk kita bikin bersama-sama Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya Yang sudah subscribe jazakowohoyr Assalamualaikum teman-teman, mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif Langsung aja yuk kita mulai Masukkan 1 bungkus agar-agar plain ukuran 7 gram Setengah sendok teh nutrijel plain ini digunakan agar hasil cetakan kita tidak mudah hancur dan patah ya Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula atau setara dengan 80 gram Bila suka manis bisa ditambah Kemudian 800 ml air kita masukkan selanjutnya kita aduk-aduk hingga adonan kering dan airnya tercampur merata Selanjutnya kita akan masak pudingnya dalam keadaan masih bening seperti ini Ini adalah tips saya untuk menghemat waktu dan kita tidak perlu selalu mengaduknya selama memasak Jadi kalau pudingnya masih bening begini kita hanya perlu mengaduknya sesekali aja agar tidak ada adonan yang menempel di dasar panci Bila sudah mendidih kemudian kita matikan api dan kita masukkan 3 saset SKM putih Ukurannya 38 gram Merknya bebas teman-teman bisa menggunakan merk apa aja yang mudah didapatkan di daerah masing-masing ya Jadi tidak terpaku dengan satu merk tertentu aja Selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini hingga tercampur merata Nah seperti ini Bila sudah selanjutnya kita akan ambil gelas ukur dan kita akan ambil adonannya Untuk kita jadikan sebagai tengah bunganya Nah seperti ini hasilnya Kita ambil sebanyak 50 ml saja Kita bisa mengambilnya menggunakan gelas ukur biar ukurannya tepat Selanjutnya yang di panci kita tutup rapat dulu ya Nah sekarang kita kasih pewarna coklat Disini saya menggunakan merk kupu-kupu Teman-teman bebas mau merk apa aja Kita kasih pewarna coklat secukupnya hingga menemukan warna yang cantik Dan sesuai dengan selera teman-teman ya Bila sudah selanjutnya disini kita sisihkan dulu Kita siapkan cetakannya disini saya menggunakan cetakan bolu Cetakan bolunya berbentuk bunga matahari Disini sebenarnya membutuhkan 20 cetakan Tapi karena disini saya hanya punya 16 Maka nanti saya cetak selebihnya di belakang layar aja ya Nah kita kasih yang warna coklat di tengah seperti ini Kita padatkan dahulu ya Selanjutnya ambil lagi adonan Sebanyak 400 ml Kemudian kita kasih pewarna kuning tua Dan kita campur dengan pasta Bila teman-teman ingin mencampurnya dengan minuman serbu Juga boleh Yang penting berwarna kuning Karena kita temanya bunga matahari ya Disini saya menggunakan pasta nanas Teman-teman bisa menggunakan pasta nanas Pasta jeruk atau mangga Pokoknya pasta yang berwarna kuning Bisa juga menggunakan minuman saset Seperti nutrisari atau pop es Selanjutnya kita akan cetak Nah kita cek sudah padat ya Selanjutnya kita tuang ke dalam cetakan bunga mataharinya Kita bagi rata untuk 20 cup ya Kira-kira ini kurang lebih saya tuang 3 sendok makan ya Teman-teman Tiap cetakannya Ini cukup 3 sendok makan aja Nah seperti ini Kita lakukan hingga selesai Dan kita padatkan Kita sisihkan dahulu Selanjutnya Ini saya menggunakan mie kapai Mie kapai ukuran 6 cm Sebanyak 20 juga ya Dan selebihnya tadi Puding yang putih Masih Kita bagi untuk 20 cup juga Kita bagi rata Dan isinya jangan sampai penuh ya Karena nanti akan kita isi dengan puding yang kuning Puding bunganya nanti Yang tadi Jadi jangan diisi sampai penuh banget Nah bila sudah selanjutnya kita padatkan Bila sudah padat Selanjutnya kita ambil Puding bunganya Nah ini sudah padat juga Kita tusuk menggunakan tusuk gigi Dan kita taruh di telapak tangan kita Yang sudah kita alasi dengan sarung tangan Atau sarung tangan plastik Dan kita letakkan Di atas puding Pai Puding putih yang ada di mie kapai Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Cantik sekali Nanti akan kita kasih puding kaca Atau puding beningnya Sekaligus sebagai perekatnya Nah selanjutnya kita selesaikan Hingga selesai Nah bila sudah selesai Selanjutnya kita akan buat puding perekat Atau puding kacanya Disini saya menggunakan setengah sendok teh Agar-agar plain Kemudian kasih Satu sampai dua sendok makan gula Bila suka manis Kasih dua ya Selanjutnya Seratus Mili air Nah airnya cukup Seratus mili aja Karena kita hanya gunakan Untuk perekat aja Sebenarnya ya Dan mempercantik Untuk puding bunganya Selanjutnya kita masak Sambil kita larutkan gulanya Biar benar-benar larut Kedalam air Sampai mendidih Bila sudah mendidih Seperti ini Matikan api Aduk-aduk sebentar Untuk mengurangi uap panas Dan busa-busanya Jangan langsung dituang ya Karena masih panas banget Jadi Dibiarkan dulu teman-teman Dibiarkan dulu sesaat Biar nanti mie kapainya juga tidak terkena panas Akhirnya mengkerut ya kan Jadi kita biarkan dulu Hingga agak hangat Bila sudah agak hangat Kita taruh di wadah Yang mudah kita pegang Kemudian kita Siramkan ke pinggir Atau ke sisi-sisi Bunganya Jangan disiramkan di atas bunganya Ya teman-teman Agar Pudingnya nanti Tidak mudah luntur Jadi kita tuangnya Di seputaran Pinggir-pinggir aja Seperti ini Dan kita siram Dikit-dikit aja Sampai semuanya selesai Bila sudah selesai Kembali padatkan ya Nah ini dia Kita bisa packing Atau kita kemas Menggunakan mika jajan pasar Seperti ini Ukuran 6 cm atau 7 cm Kita bungkus seperti ini Dan kita kasih step plus Cantik sekali Bisa digunakan untuk ide jualan Nah demikian tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Jangan lupa tunggu resep-resep selanjutnya Tetap stay tune di Nava Hanif channel Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jazakallah Semoga teman-teman sehat selalu Lancar rezekinya Amin Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax